Permohonan maaf Permohonan maaf atas Tersebarnya Atas tersebarnya Video permohonan maaf Atau permintaan maaf dari Mas Peri Irawan Terima kasih teman-teman Sudah hadir pada sore hari ini Dalam agenda Agenda yang seharusnya menjadikan Ajang silaturahmi Ajang silaturahmi Antara Denny Sumarko dengan Keluarga besar Mas Peri yang diwakilkan oleh Mas Peri Dan Mbak Maya Dan Bang Faisal Ada pun Agendanya adalah hari ini Seharusnya Denny Sumarko Bisa hadir bersama kita Untuk menyampaikan Secara langsung Permohonan maaf Permohonan maaf Atas Tersebarnya Atas tersebarnya Video permohonan maaf Atau permintaan maaf dari Mas Peri Irawan Yang sebenarnya Atau seharusnya Video tersebut Bukan untuk konsumsi publik Tapi video tersebut Dipuat oleh Mas Peri Dengan sungguh-sungguh Untuk Mbak Fena Dan kalaupun Diperlukan untuk Anak-anaknya Mbak Fena Artinya bukan untuk disebarluaskan Kenapa Kenapa tidak untuk disebarluaskan Karena Mas Peri Hanya mengirimkan kepada Pihak keluarga Yaitu Mbak Fena Dan mungkin putra-putra Kalaupun dia mau menginginkan Mempublikasi video tersebut Pastilah Mas Peri sudah Mempublikasi di Akun media sosial Instagramnya dia Artinya disini Itu ada ranah Dan ruang privasi Yang seharusnya Tidak menjadi Konsumsi publik Ditonton banyak orang Dan menjadi Buli-bulian Ya itu Nah Berangkat dari situ Kemarin Saya bersama Rekan saya Bang Agustinus Nahab Menyampaikan Ya Teguran Atau somasi terbuka Melalui teman-teman media Kepada Mas Denny Alhamdulillah Apa yang Kami sampaikan Yaitu Teguran tersebut Direspon dengan Niat yang baik Oleh Mas Denny Sehingga Tidak berapa lama Kami melayangkan Somasi terbuka tersebut Teguran Mas Denny Menghubungi saya Pertelpon Disitu dia Sampaikan Dia jelaskan Bagaimana Kronologisnya Kenapa bisa Apa namanya Videonya Mas Peri Yang harusnya Menjadi konsumsi Keluarga Menjadi tersebar Dia menyampaikan Bahwa itu ada Ketidaksengajaan Dari Tim Editingnya Dimana Pada saat Podcast Putra dari Mbak Fena Memperlihatkan Atau Mempertontonkan Video tersebut Yang lagi-lagi Saya katakan Harusnya Itu tidak Disebarluaskan Atau ranahnya Privacy Di sana Di sana Akhirnya Jadi tayang Di podcastnya Denny Sumargo Dan diambil Oleh orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Lalu disebarluaskan Mungkin saja Kemana-mana Termasuk ke Sosial Media Nah kemarin Mas Denny Sumargo Menyatakan kepada saya Bahwa itu Kelalaian ya Ada kelalaian Dari proses editing Yang dimana Menurut Mas Denny Dari awal Mas Denny Sudah menyampaikan Tolong Jangan dinaikan Cuplikan video Daripada Mas Ferry Meminta maaf Kepada Mbak Ferry Namun demikian Menurut Pernyatanya Mas Ferry Sorry Mas Denny Itu sudah Terlanjur tayang 2-3 jam Dia baru tahu Bahwa Ada cuplikan tersebut Sehingga Dia langsung Menyuruh Meminta Pihak-pihak Terkait untuk Memotong Atau mengedit kembali Artinya Kemarin Saya juga Mengapresiasi Jiwa besar Dan sportivitas Dari Denny Sumargo Yang menyampaikan Melalui saya Permohonan maaf Kepada keluarga Mbak Mas Menyampaikan Mungkin Tadi juga Sudah Ini ya Apa namanya Sudah tahu ya Menyampaikan Permohonan maaf Kepada keluarga Karena disitu juga Mas Denny Menyampaikan Bahwa Memang Ya Akibat dari Terlanjurnya Beredar itu Pastilah ada Pihak-pihak yang Dirugikan Maka dari itu Mas Denny Dengan berjiwa besar Meminta maaf Kepada keluarga Nah Mungkin Tanggapan dari keluarga Bisa ditanyakan langsung Atau Sebelumnya Selamat menikmati Selamat menikmati